selamat menikmati itu gratis tekan tombol subscribe dan juga bagikan buat teman-teman sesama petani bawang merah, semoga kita bersama bisa menggali ilmu-ilmu tentang pertanian bawang merah kita bisa sharing bersama para petani bawang merah di masing-masing daerah di seluruh Indonesia baik itu lor, yang pertama kita awali dari proses olah-olahan lor jadi masih banyak teman-teman itu yang kesulitan dalam memahami tentang cara proses olah-olahan, sebenarnya banyak video pada konten-konten Buca Belajar Tani yang membahas tentang tata cara olah-olahan yang pertama itu kalau lahan itu bekas atau selesai ditanami tanaman selain bawang merah, itu memang tata caranya berbeda loh, seperti hanya padi, itu kita sebelum aplikasi herbicida, kita juga wajib tahu sejarahnya loh lahan padi itu kemarinnya bekas menggunakan herbicida apa karena hari ini masih banyak terjadi teman-teman itu gagal perawatan akibat tanamannya macet tidak bisa berkembang akar, walaupun lahannya itu bikin bedengan atau olah-lahannya sudah sangat maksimal tapi tidak bertumbuh normal akibat penggunaan herbicida sebelum tanam bawang waktu masih kondisi tanaman padi itu perlu nah, tata caranya untuk meneteralisir itu seperti apa itu juga sudah sering kita bagikan di konten-konten sebelumnya terutama kita wajib memasukkan unsur-unsur yang dapat menurunkan dari kadar herbicida tersebut seperti halnya karbon karbon itu terdapat pada arang sekam itu karbon terus kemudian kita bisa berikan kalsium itu juga bisa menurunkan kadar daripada herbicida tersebut karena herbicida itu bersifatnya asam seperti halnya metil metsulfuron itu bisa kita turunkan atau naikkan pH-nya turunkan kadar keasaman berarti menaikkan dari segi pH tanah menggunakan kalsium nah kemudian selanjutnya untuk sterilisasi lahan sterilisasi lahan itu juga sudah sering kita bahas tentang bisa kita lakukan sterilisasi lahan dengan memasukkan jamur antagonis atau jamur baik bisa trichoderma untuk mendegradasi jamur patogennya atau juga bisa kita lakukan pemberian atau aplikasi H2O2 nah langkah-langkahnya juga sudah ada di konten-konten sebelumnya tentang tata cara olah-lahan itu untuk olah-lahan lor sekilas nah kemudian setelah itu di musim kemarau ini banyak teman-teman itu tanamannya macet lor tanamannya macet itu versinya petani itu sudah dilakukan penyiraman secara rutin dan pemberian pupuk nutrisis sudah sesuai takaran dosis tapi masih terjadi macet pertumbuhan itu bisa terjadi penyiramannya kurang basah jadi kurang basah itu bukan berarti kita siramnya sedikit bukan tapi karena kontur tanahnya itu jika kita siram dia hanya basah di atas kemudian turun bawahnya masih panas masih agak kering itu juga faktor awal olah-lahan yang kita kurang memberikan kompos jadi porsi tanahnya kurang atau rongga pada tanah tersebut kurang sehingga dia cepat nutup di atasnya tapi bawahnya masih kering kemudian juga ini hal yang juga tidak kalah banyak di konten-konten itu yang komen tentang pengumbiannya terlambat atau 40 HST belum mecah belum terjadi pengumbian nah ini juga suatu masalah loh jadi karena ini lagi musim-musimnya hamat kalau kita tidak cepat panennya itu juga beresiko untuk itu teman-teman saya tidak juga heran kalau teman-teman itu bertanya kok sampai umusia segini belum mecah itu bisa terjadi akibat karena ini cuaca panas kita memberikan unsur nitrogennya yang lebih tidak seperti musim penghujan itu pertumbuhannya akhirnya lambat loh kalau nitrogennya lebih tinggi dari kandungan pospat dan kaliumnya bagaimana untuk menanganinya kita bisa melakukan pemupukan kalium yang sedikit over dengan catatan kalau kita masukkan KCL apalagi pupuk yang masih mengandung klor jangan aplikasi saat daunnya basah dan kemudian untuk fase-fase yang ibaratnya kita itu sudah kita lakukan pemberian kalium dosis tinggi tapi masih belum mecah kita masih bisa menggunakan yak pengatur tumbuh menggunakan paklu butrazol atau golongan triazol golongan triazol bisa terdapat pada fungisida golongan azol dan juga bisa kita dapat pada JPT paklu butrazol itu untuk menghentikan pertumbuhan mempercepat proses pengumbian dan pembentukan buah atau pembentukan ungi mohon ditatat paklu butrazol atau golongan triazol itu tidak membuat atau tidak membuat ukurannya makin besar tidak karena dia hanya menghentikan pertumbuhan sehingga dia mempercepat proses dari pengumbian kalau pada bang merah kalau pada tanaman buah mempercepat pembuahan atau pembungaan yang membuat umbi itu besar umbi itu keras itu tetap terdapat pada pupuk makro dan mikronya yang kita berikan contohnya pospat kalium dan nitrogen ada penutrisi nutrisi tambahan itu pendukung jika dari proses penyerapan nutrisi melalui akar itu kurang bisa kita bantu melalui stomata daun untuk membantu proses fotosintesis jadi yang membuat umbi itu besar bukan GPT-nya tapi tetap nutrisi yang kita berikan baik itu pupuk makro maupun mikronya itu pun harus didukung dengan lahan yang dapat mengolah daripada pupuk itu sehingga bisa jadi nutrisi untuk tanaman sehingga menghasilkan tanaman yang sesuai yang kita harapkan tapi juga tidak menutup kemunggeran ada teman-teman yang berstatement mas kalau kita berikan GPT ini umbinya makin besar mustahil bisa besar kalau dia tidak tercukupi dari segi nutrisi karena dia bukan nutrisi dia hanya membantu proses percepatan daripada penyerapan nutrisi saat pengumbian kemudian kemudian dari segi serangan hama ada juga keterlambatan dalam proses pengumbian itu akibat tanaman itu saat vegetatif terserang hama daunnya itu sempat berganti daun baru sehingga proses panennya mundur seperti itu lor oke dan seperti halnya tanaman buca belajar hari ini sampai detik hari ini memang belum dilakukan penyeperan insek tapi alhamdulillah kondisinya masih tergolong aman dari serangan hama ulat walaupun ada lor gerandong juga ada lor tapi tidaklah signifikan karena setiap hari kita pantau kondisinya dan kondisi daunnya seperti ini seperti padi ini kaku juga pokornya besar-besar ini pun uji coba buca belajar tani tidak melakukan pemberian nutrisi lewat daun secara masif ini hanya dua kali aplikasi pemberian nutrisi lewat daun ini full kita maksimalkan dari pupuk makronya atau kita lewat pupuk melalui tanah karena ini cuacanya cuaca kemarau walaupun saat ini ini juga grimes dan untuk aplikasi fungisida ini buca belajar tani sudah dua kali melakukan penyeprean fungisida penyeprean fungisida pertama saat buca belajar tani pertama kali memasukkan nutrisi oke kemudian kemarin lor itu sempat terjadi hujan lewat jadi dua hari dari sekarang dan mohon maaf buca belajar tidak membuat konten beberapa hari ini karena ada kesibuan di pekerjaan kemudian sore itu hujan lewat dan buca belajar tani langsung malamnya aplikasi fungisida dan sampai hari ini masih terlihat itu kita lakukan aplikasi fungisida apa fungisidanya kemarin buca belajar tani masukkan mankozep klorotaronil dan BA azol juga ada satu lagi bahan aktif ziram nah merek dagangnya kita sebut saja untuk mankozepnya kemarin kita menggunakan manzate yang warna kuning kemudian menggunakan azolnya remazol V kemudian ziramnya kita gunakan Ziflo untuk klorotaronilnya kita gunakan sinanil sinanil itu yang cair hanya remazol V tiga-tiganya ini tepung yang ketiganya tepung dan yang cair itu remazol alasannya karena menangani pada kondisi cuaca hujan itu lebih baik kita gunakan yang tepung nah untuk pemberantasan ulat nanti jangan dipotong kapan saatnya kita aplikasi untuk pemberantasan ulat itu agar efektif atau agar insektisida itu bisa ampuh kapan saatnya mohon jangan di skip sementara kita tutup karena ini hujan tapi akan saya tampilkan videonya tentang kapan saatnya insektisida itu akan ampuh kita gunakan oke cukup sekian dari buca belajar tani mohon jangan di skip ini masih ada kelanjutan video tentang kapan saatnya insektisida itu ampuh untuk menangani serangan hama ulat maupun yang lainnya saya kiri wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah buat dulur-dulurku kita lanjut kapan saatnya ulat itu bisa kita berantas dengan efektif nah seperti ini lor jika kita masuk ke lahan dan ketemu ini ada ulat seperti ini di luar daun ini ada satu dua padahal ini sekelilingnya masih bersih tidak ada ulat dan hanya ada ini itu tandanya hampir keseluruhan kita bisa katakan hampir mayoritas ulat ini sedang ada di luar daun saat inilah kita lakukan aplikasi biasanya ulat ini keluar di saat selesai panas kemudian terjadi perubahan cuaca yang secara cepat seperti hari ini tadi panas terik kemudian hari ini sekarang ini terjadi mendung grimis ulat ini pada keluar ini kalau kita aplikasi pakai insek yang murah pun ini akan tumbang apalagi kalau kita pakai cap jempol seperti ini ini cap tangan ini lor terus langsung KO terus dijamin KO itu itu cara untuk aplikasi kapan itu insektisida akan ampuh hampir merata ini kalau kita cek nanti pasti seperti itu kita update juga tentang kondisi tanaman buca belajar saat ini setelah masuk generatif untuk popornya seperti ini untuk popor ini tergolong bagus popornya seperti ini ini peranakannya sangat banyak dan popornya juga besar ini sudah mecah membentuk umbi apalagi yang cuma dua seperti ini popornya sejempol tangan seperti ini jadi buat teman-teman amati tanaman baru kita lakukan eksekusinya seperti apa popornya ini lor nah seperti ini tingginya sudah kita tidak ragukan lor kalau tingginya ini sudah rata-rata 40 cm dan daunnya juga tergolong super kaku seperti itu lor kalau kita mau melakukan aplikasi apapun kita harus teliti lor oke terima kasih masih setia nyimak di channel bocah belajar tani terima kasih Terima kasih.